Nanti kita ini dulu dari sini Di rumah banyak Wah ini semuanya ini benar-benar alam Memang saya dari dulu itu Memang saya suka di hutan-hutan Sukanya ya hobinya ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Alhamdulillah kita bisa bisa lagi di lapaknya si Pak D Dan setahu saya tahun lalu kayaknya Pak D telepon saya Cuma saya lagi di Bali atau di Lombok lagi ada kunjungan Jadi tidak bisa ke sini Namun sekarang saya lagi free ya kan Baru pulang kemarin dari Jogja Sekarang kita di Bandung Coba kita update lagi beberapa koleksi dari Pak D Tentunya di lapak beliau ini tidak umum batunya Jadi tidak di semua lapak itu tidak mungkin ada Jadi adanya di sini doang Jadi teman-teman yang nyari barang-barang antik Atau batu-batu antik Terus jarang ada Atau yang apa namanya yang punya nilai alam Atau sinai seni tinggi Banyak kan fosil di sini Seperti apa koleksi yang ada di lapaknya Pak D Ini kita lakukan Oh weis banyak banget Pak D gimana sehat? Mau salaman doang mulai dikasih? Bapak aja Gak apa-apa gak ada Kita mau salaman mulai dikasih Gak apa-apa Subhanallah itu dikasih lagi sama Pak D Ini kita akan taruh lagi di galeri ya Karena memang koleksi-koleksi dari Pak D itu Memang antik-antik Dan jarang diperjual belikan ya Artinya di pasaran jarang Tapi kalau mau nyari ada di lapaknya Pak D aja ya Oke amit Pak D Aku mau update lagi nih koleksi-koleksi Pak D Ini aku bawa ya Tago ya Iya Pak Di rumah banyak kan Banyak 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 di rumah Kalau dapat satu mulai Oh siapa deh Kadang jualan Boleh gak Pak D Saya tahu gambaran harga Dari beberapa koleksi Pak D Yang ada di sini Contoh misalkan di bag ini Estimasi dari berapaan Pak D Kalau saya kalau ketimbangan Kalian juga relatif deh Ya relatif ya Kadang ya 25 Oh sekarang 50 Oh ini kan Pak D susah dapatnya Iya Gak apa-apa Kadang datang orang minta Saya kasih Oh Oke 20-25 ya Iya Kadang ya 50 Tergantung orangnya Pak segini sih Pak Kalau gak mampu ya Gak ada uang lagi silahkan Jadi orangnya gitu deh Iya 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 betul Jadi gak mempertahankan barat Kalau orang bodoh Gak punya uang Kadang meminta Tetap kasih kebijakan ya Pak D Iya Dan orangnya Dari dulu Sampai sekarang Ke orang Enggak pulih Iya iya benar Benar Pak D Sepakat Iya benar Alhamdulillah Biar berkahnya juga Makin lancar ya rezekinya Saya kasih Amin Saya tinggalkan Mungkin orang mau Ada yang lebih butuh lah ya Nah ini Kiong-kiong Teman-teman tinggal langsung aja Hubungin Pak D Berarti kalau yang dikotak ini Ini kita kasih berapaan Pak D Yang di sini Kalau Kalau Kiong-kiong Jual Tukak Rp25 Rp25 Harganya murah banget Kalau ini Kadang-kiong Rp75 Oh Rp75 Kadang-kiong Rp500 Waduh juga yang gede ya Ini lumayan loh Pak D Ini Ini karena soalnya Ini alam Fosil Iya Nyari Sudah Kalau ini Kadang-kiong Nyari itu Belum tahu Sudah Yang gini Yang banyak Yang begini Mana Pak D Oh ini umumnya ya Ini Itu pun belum tentu kan Enggak semuanya Kan beginian itu jodoh-jodohan ya Pak D Kalau jodoh ya dapat Kalau enggak ya Walaupun sampai seharian Minggu pun belum tentu Oh siap-siap Siap-siap Ada Petunjuk gitu Iya bener Jadi dikasih petunjuk Pak D tinggal jalan Iya Ini banyak sekali nih Lapaknya Pak D Terkadang Suka Ketemu yang Kalau Pak D Kelar hitam Kobra itu Oh Banyakan ya Tapi Tidak apa-apa Suka anak gitu Kadang mungkin Tiga meter Luar hitam Oh lah Panjang itu Berapa yang Dibilang gini Bah Cucunya itu Takut Kunjuk aja Baru mereka hilang Itu lah gitu Iya Kadang masa potongnya Tato di belakang saya Mungkin jarak 30 cm Kalau Ya sama ya Diam aja Diam aja Karena mungkin Pak D Sudah terbiasa ya Iya Baiklah Pak D Bah Mungkin lu cari rezeki Buat anak istri Iya betul Tenggak wujudinya Takut Wujud orangnya aja Oh iya Lagi istirahat Gak ngul Gak tau Oh begitu Rasa batin ya Iya iya Bener-bener Punjaknya Di utar Masa ada Sudah Glosor ilang Coba gitu Allahu akbar Waktu di Gunung Pager itu Eh Pager Gunung Di Sipana Pager Gunung kan Bukara Timur Selatan Bukara kan Gunung Hah Iya Masa juga ada Masan Tukul Masan Tukul Oh Tapi apa Sebatas melihat Pak D Aja atau Ada ini Biasanya Melihat Di bawahnya Waktu itu Cari Kembang Kandil Merah Waktu nyari itu Nggak ada Di bawah Diam aja Satu jam setengah Ntar Disitu Lagi ketemu Oh Oke Iya betul Karena memang Sudah dijodohkan Sama Pade ya Dijodohkan Tempat angker angker Seneng saya ada dulu Oke 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 Dulu ke tempat-tempat angker Seneng ya Dari dulu Emang udah seneng ya Dari kecil Dari kecil Antik-antik banget Ini batu di dalam batu Kalau angker Kalau angker itu Dalam Pasti ada yang aneh Makanya Pak D Nyari yang angker Tapi orang lain Cukat takut Nah betul Betul Kalau saya udah Biasa Jadi dari kecil Ini buat teman-teman Colektor Salah satu referensi Lapak dari Dayeng itu Lapaknya Pak D Kalau teman-teman Nggak bisa ngubungin Pak D Bisa hubungin Dayeng Nanti saya akan bantu Di 0813 844 27618 Saya untuk menyambungkan Ke Pak D Ya Karena nomor Pak D Yang dulu kan Masih Ya tetap Itu ada lah ya Iya Soalnya kan Pak D Sekitar 18 tahun Atau lebih Iya kan waktu itu Pernah telpon saya kan Ganti-ganti Saya nomor D dulu Oh apa yang ini D D D Antik juga ya Oh ini juga nih Ini Dapatnya di alam Dapatnya di alam Jadi teman-teman Kalau mau nombok koleksi Yang ngantik-ngantik Salah satu referensinya Adalah di lapaknya Pak D Tadi beberapa kisah Perjuangan Pak D Untuk mendapatkan Beberapa koleksi ini Tidak mudah ya Jadi kadang menghadapi Hal-hal yang di luar Nalar ya Namun karena Pak D Sudah terbiasa Jadi dianggap Biasa aja ya Tidak terlalu jauh Minimal kan Tetap komunikasi Pak D Ini tinggal naik kering ya Ya udah dibentuk Ini kita kasih berapa Pak D Ini juga Saya ngejual Kalau disini seratu Ini kan udah dipoles Tinggal naik kering Jadi gak ribet lagi ya Tinggal nyari ikutannya ya Ini yang mana ini Sama Kalau yang ini berapa Pak D Kol buntut tadi bilang ya Kita kasih berapa Pak D Yang begini Oh dari Pak Ewa Ini bahannya ini Cuman itu kan Di bulinda Ya betul Dipotong segini gitu Ini yang kecil kita kasih berapa Pak D Ya Pak ini 75 75 Oke Ini ada lagi satu nih ya Ya sama Sama Ini kan pasaran disini Ya betul Pokoknya kalau teman-teman mau nawar Atau mau langsung kesini Boleh Kalau mau dikirim juga Bisa Telepon Pak D aja Eh antik juga nih Mani gajah Iya Oh Karena mani gajah itu Iya Itu kan masih ada tanah Iya benar-benar Ini kita kasih berapa Ini kita kasih berapa deh Ya lumayan kasih Ini Mani gajah loh Gimana orang yang mau belinya Maunya berapa Iya betul Karena Pak D selalu memberikan kebijakan Yang penting kalau bisa sesuai Ya Jangan senaknya aja nawar ya Pak D Jadi kita harus mengapresiasi Dan menghargai pelapak juga Gitu loh Sudah tahu ini barang bagus Sengaja dia pura-pura gak tahu Biar dia jual murah Padahal dia tahu barang Ada kan yang begitu Banyak yang gitu Nah iya Jadi kan kasihan Lalu teman-teman terserah Perkuatan dia Tapi kan kasihan jadinya Jujur apa adanya Iya Itu lebih bagus Dari dulu yang Betul Nanti kamu ada mirip besar Sekarang jadi Raja mirip Tapi dari KDM Oh iya Katanya gak tawa Iya 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 Itu bahasa loh Iya benar-benar Tapi kan biasanya Ngena ke orang-orang Seharusnya itu bisa jadi Motivasi buat mereka Agar tidak Melakukan hal yang tidak Sepantasnya Pak D Itu cuma kejujur Raja Bukan ke orang Jujur itu sih Ditambah umurnya Betul Kalau gak cukur Dikurangin umurnya Dikurangin ayo Nah makanya kita harus Pilih yang jujur Biar kita bisa Zilaturami terus Pak D Sekarang umur berapa Saya saya Berapa Kalau sekarang Apa ada 52 Lebih Serius Pak D Lebih 55 Lebih 62 Lebih Iya Subhanallah Berarti 68 Kurang 1 Wih serius 67 67 Tapi kok masih face banget Disini Bandung Cerbon Kemarang Sepora Pakai motor Subhanallah 12 jam Waduh Kan udah terbiasa juga Pak D Ya Bensin Sini Cerebon Paling 3 jam 3 jam Iya kalau udah biasa Paling lama Biasanya 1 jam setengah bisa Allah 1 jam bisa Itu Saya gak ikut-ikut lah Kalau perjalanan begitu Berarti ngebut Kalau saya bisa tapi jat lama Sebetulnya ngebut Ya gak Gak begitu ngebut Sedang lah ya Ini apa Bulu rindu Ini kita kasih berapa Pak D Ini bulu rindu nih Yang segini ya Kalau disini Kalau banyak Banyak di jolikan Tetap ada kebijakan lah ya Pengampilannya Karena itu Berarti harga itu Satu botol ya Iya Ini teman-teman sudah lihat Ini batu apa sih Ini Gak tau Apa namanya Antik juga Batu Kembang Tanjung Apa Kembang Sarang Tawon Ini kita kasih berapa pada ini Ini antik juga nih Ini sebetulnya Satu Tadunya Nah 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 Oke 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 Siap 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 2,5 lah ya Nah Nah Kalau untuk yang kayu-kayu ini kan ada juga ini Kayu apa Pak D Jenisnya Kalau Bambu Relatif Tergantung Ini Dibanding Dibanding Dua Paling 100 Jenisnya Apa dia Kayu Gak Tahu Ini Udah Sama Ya Oh Biasanya Buat Tasbih ya Iya Ini ada Bambu Cendana Ini cendana Oh ini cendana Ini di pohon yang besar Oke Sekali ini Gantungin Cuma segini Capotong Oh Akarnya Capotong Cuma segini Oh Begitu doang ya Dapatnya Pohonnya besar Memang Di pager gunung Cipanas Memang ya Tempatnya Angker Engker Orang gak ada yang Berani Yang masuk kecung Ngambil barang Masalah Kenapa Sudah kan punya Kraton Iya Iya Oke Oke Jadi orang ngambil Ngambil Gitu Orang Takut Takut ya Iya Kalau saya Sebedo Saya izin ke majang punya Betul Betul Faktor Sebisa bisa Benar Berarti kalau teman-teman Tertarik nih Dengan koleksi Pak D Ada gak kontak Yang bisa dihubungin Pak D Nomor Pak D Penting ini Iya Nomor saya Itu tetap Iya Disebut disini Biar Kan ini video Nomor telepon 082 082 116 116 827 827 407 407 Dengan Pak D Siapa Suwiono Pak D Suwiono 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 Oke Pak D Mudah-mudahan Setelah kita update lagi Ini Bisa Rame lagi Penjualan Pak D Bisa banyak lagi Yang datang Silaturahmi ya Dan terima kasih banyak Atas oleh-oleh yang Pak D Kasih Mudah-mudahan berkah Buat saya dan juga Pak D Sehat selalu Pak D Oke makasih banyak Suwiono Oke sahabat daeng Itu tadi Seri bisa di lapaknya Pak D Bagi teman-teman Menampak koleksi Untuk barang-barang antik Atau batu-batu antik Yang benar-benar Diambil di alam Dan tidak mudah Ini ambilnya Ini betul-betul Penuh perjuangan Silahkan langsung Merapat ke Bandung Di jalan kumpur ya Nah Pak D bukanya di hari apa aja Ya di sini Di hari Kadang-kadang Setiap hari Dan kadang-kadang Kalau dipanggil Pasti tidak ada Berarti telpon dulu Takutnya Pak D lagi keluar Karena Pak D juga Biasa Bisa membuat orang Oke sampai ketemu lagi Di video berikutnya Salam Pemikiran Jendeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung ke Pak D aja Suwiono Pak D Terima kasih Sama-sama Sama-sama